Aktivitas pertambangan timah di Kolong Kenari, Merpuk dan Pungguk, Kejamaatan Koba dihentikan paksa oleh polisi. Petugas telah memberikan tengkat waktu kepada penambang hingga perayaan Idul Adha 1445 Hijriah. Petugas dari Polairut Bangka Tengah memperingatkan penambang untuk berhenti beraktivitas hingga status pengelolaan kawasan tersebut jelas. Polisi juga akan menindak tegas penambang yang nekat beroperasi di kawasan tersebut. Sebelumnya, Kades Nibung Astiar telah mengunjungi Kementerian ESDM RI dan PT. Tima TBK untuk memproses legalitas pertambangan rakyat di wilayah tersebut. Namun hingga kini, PT. Tima sebagai pemilik IUP di kawasan tersebut belum mengeluarkan keputusan terkait kemitraan dengan masyarakat. Ya memang benar, tadi sekitar jam 5 tim dari Polairut Babel mendatangi lokasi kenari untuk menghimbau kepada seluruh para penambang agar para penambang untuk menghentikan aktivitasnya sampai ada perizinan yang keluar. Diharapkan masyarakat sekitar bersabar menunggu proses legalitas pertambangan rakyat yang bekerja sama dengan PT. Tima agar dapat menambang dengan aman di kawasan tersebut.